Intro Nama saya Asyid Rahadi, saya mahasiswa program doktor sains manajemen di sekolah bisnis dan manajemen ITB Angkatan Duhibusku. Saya milih pendidikan doktoral di DSM SBM ITB, dikarenakan ini adalah sekolah bisnis terbaik di Indonesia. Saya sangat menyukai atmosfer didikan di sini, dosen-dosen di sini dan profesor di sini sangat membantu saya. Kemudian kurikulum di sini sangat up to date dan saya merasakan atmosfer internasional sangat intens di sini. Riset yang sedang saya lakukan di SBM ITB ini mengenai preferensi konsumen perumahan dan persepsi properti developer di daerah Jakarta Raya. Dari hasil penemuan tersebut, saya harapkan saya bisa membuat suatu model matematik sederhana yang akan dapat dipahami oleh orang awam, baik itu konsumen maupun properti developer ataupun mengerita. Latar belakang saya memilih topik riset ini untuk disertasi saya adalah berdasarkan pengalaman saya pada saat bekerja di perusahaan pengembang beberapa waktu yang lalu. Saya melihat bahwa pada saat itu perusahaan pengembang biasanya menentukan harga untuk suatu produk, baik itu produk perumahan atau produk yang lainnya, bukan berdasarkan dari hasil riset atau berdasarkan dari hasil penelitian, tapi berdasarkan dari intuisi atau pengalaman mereka bekerja sebelumnya. Manfaat yang ingin saya berikan dari hasil riset ini, untuk konsumen itu berguna untuk menentukan, agar mereka dapat menentukan harga properti yang fair dan transparan. Untuk properti developer akan berguna bagi properti developer yang terutama yang baru mulai, sehingga mereka dapat membuat itu sebagai acuan untuk melakukan proyek. Sedangkan untuk pemerintah, itu dapat digunakan sebagai landasan untuk membuat peraturan-peraturan up-to-date dan terbaru di Indonesia. Teori atau perkembangan kelimuan terbaru yang bermanfaat bagi riset saya adalah teori mengenai perilaku konsumen dan pemodelan finansial. Teori perilaku konsumen berguna bagi saya untuk membantu memetakan preferensi konsumen perumahan dan properti developer di Jakarta Raya dan Indonesia. Sedangkan pemodelan finansial berguna bagi saya untuk membuat pemodelan matematika sederhana pada akhir disertasi saya ini. Dukungan yang diberikan oleh SDMITB antara lain, keberadaan dosen-dosen di sini yang selalu siap membantu saya, dan juga akses informasi yang selalu up-to-date. Dosen-dosen di sini sangat suportif, dan mereka juga selalu siap untuk membantu saya untuk melakukan proses disertasi saya ini. Mereka juga selalu dapat memberikan insight-insight atau masukan-masukan yang dapat melancarkan proses penelitian saya. Sedangkan untuk akses informasi di sini itu sangat up-to-date. Jadi jurnal-jurnal, buku-buku yang terbaru itu sangat mudah saya dapatkan di sini, dan itu benar-benar bermanfaat bagi saya untuk melakukan disertasi saya. Leading is by doing. Karena apabila Anda dapat melakukan suatu tugas Anda dengan baik, maka orang akan percaya kepada Anda. Dan apabila orang telah percaya pada Anda, mereka akan mempercayakan Anda untuk memimpin mereka.